Sebelum akhirnya ditangkap polisi, pelaku ternyata pernah datang taksiah ke rumah duka calon dokter muda, Bagus Prasetya Lazuardi, 26. Tak sendirian, pelaku pun datang bersama istri dan juga anak tirinya yang merupakan pacar korban. Kini, ekspresi pelaku saat taksiah pun ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, Jasad Bagus Prasetya Lazuardi, sang calon dokter muda ditemukan mengenaskan di semak-semak wilayah Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Saat ditemukan, Jasad Mahasiswa semester akhir program studi, Prodi, Kedokteran, Universitas Brawijaya, UB, itu sudah membusuk dan tak dikenali. Namun belakangan diketahui bahwa Jasad Pria tersebut adalah Bagus Prasetya Lazuardi, sosok yang selama lima hari ini dicari-cari keluarga lantaran menghilang. Kini, teka-teki soal kematian dan pembunuhan calon dokter muda ini pun terkuat. Tak disangka, ternyata otak pembunuhan Bagus adalah ayah tiri pacar korban sendiri, Z. Tak lama setelah mayat ditemukan, ternyata pelaku sempat taksiah ke rumah duka di Jalan Ledjen Suprapto Tulung Agung, Jawa Timur. Bahkan pelaku pun disebut sempat ikut ke pemakaman di TPU Bendosari, Kecamatan Sanankulon, Blitar, Jawa Timur, Rabu, tanggal 13 Februari tahun 2022 di Nihari. Dalam foto yang beredar, tampak pelaku mengenakan kemeja putih, celana jeans dan peci putih. Pelaku berfoto dempetan dengan pacar korban, TS. Di samping pelaku, tampak pula sosok ayah korban yang bernama Dr. Tutit Lazuardi yang mengenakan koko warna putih. Tak hanya itu, dalam foto itu juga pelaku dengan santainya tersenyum di dekat orang tua korban. Foto iu pun ternyata sempat diunggah di akun Instagram story pacar korban, TS. Bukannya sedih, pacar korban pun ikut tersenyum saat taksiah. Menurut seorang tenaga kesehatan, foto diambil saat si taksiah bersama TS dan ibunya TS. Mereka sempat berpose bersama Dr. Tutit dan istrinya. Dalam foto itu Dr. Tutit berdiri paling kanan. Di susul Z, TS di tengah, istri Dr. Tutit dan ibunya TS. Namun sumber ini tidak tahu pasti hari kedatangan Z, TS dan istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!